Monitor udah gaming, PC udah RGB, kalo digini Assalamualaikum temen-temen, saya Randy Adha, Sekilas IT Kabar gembira untuk kalian kere-hore yang pengen menikmati monitor gaming Dengan spek yang lumayan, harganya terjangkau Jadi disini SPC selalu update monitor gamingnya Walaupun si SPC ini tuh gak ada di kelas mid to high Tapi di mid to low ya Ya kebanyakan di low lah mainnya Nah ini ya memang kabar baik juga lah Untuk gamer kere-hore yang sekarang punya PGA card second Tapi high end, jadi punya PC tuh yang APSnya Pas main game tuh di atas 120 APS gitu kan Ya PGA second kan sekarang udah banyak banget, harganya murah-murah Otomatis game-game kalian juga APSnya bakalan naik ya, bener kan Nah disini SPC ini langsung menyerobot gitu ya Mengambil timing yang pas untuk merilis monitor gaming Dengan refresh rate yang tinggi, respon timenya kecil, harganya bersahabat gitu ya SPC bisa aja nih ya Jadi si SPC disini mengeluarkan monitor terbarunya yakni seri SF ya SF 27 inch, corp 165 hertz dengan 1 millisecond Nah ini dia monitornya udah ada di samping saya Kita nyalakan dulu supaya kalian bisa lihat ya Cuman ya logonya SPC kalian juga udah nggak asing lagi ya Dengan logonya seperti itu ya Kita lihat langsung saja di box pembeliannya Nah boxnya tuh udah ada kayak karakter Mobile Legends ya Berarti dikhususkan untuk main game gitu ya Di dalam box pembeliannya, kita lihat dulu lah ya Dalam box pembeliannya ada buku manual Terus ada buku garansi seperti biasa Dan disini langsung dikasihkan kabel display port Ya mungkin ini untuk mendukung ya 165 hertz dan si AMD FreeSync Ini udah support AMD FreeSync juga ya Terus kabel powernya disini masih menggunakan adapter 12 volt Nah gitu ya Terus ada baut-baut untuk penyangga kakinya Terus ada kaki segitiganya Nih lagi segitiganya seperti ini Terus penyangga punggungnya Nih cuman satu garis besi aja Ya lumayan sih nggak terlalu kokoh juga ya Dan ada beberapa karet ya Karet untuk biar si posisinya ini nggak terlalu banyak kegeser Jadi dipasangkan karet disini Oke lanjut ke speknya ya Tadi udah ya 1080p Represinya 165 hertz Respontennya 1 milisecond Dan dia ini menggunakan tipe panel VA Ya VA ini terkenal dengan respon time yang kecil Dan refresh rate yang cukup tinggi gitu ya Jadi untuk bisa membuat si game tuh terlihat lebih mulus Lebih halus gitu ya Terus untuk view angle nya Nah VA ini tuh hampir mirip seperti IPS Cuman warnanya aja yang sedikit kurang apa ya Kurang elegan lah ya Dibandingkan dengan si monitornya yang menggunakan panel IPS gitu ya Dilihat di samping kanan Terus di kiri Di atas juga Di bawah juga ya Masih warnanya tetap gitu-gitu aja gitu Nggak ada perubahan jadi gelap Nggak ada perubahan jadi Biru keungguan gitu Merah ke orangean Nggak gitu ya Ini masih tetap enak Jadi kalau misalkan kalian mau main gamenya di bawah gitu kan Sambil sama Lesehan gitu kan Sambil main game Masih tetap enak Atau mau nonton film Nonton movie juga Drama Drakor Nontonnya di bawah Atau di atas Atau penontonnya banyak gitu Di kanan kiri Masih tetap Apa Warnanya nggak berubah gitu ya Terus untuk OSD nya Nah ini yang paling saya suka Ini udah update banget ya Karena sudah menggunakan joystick Nah gitu kan Tuh Ini Jadi kalau misalkan kalian mau Apa Setting-setting disini Nggak usah ribet ya Pake satu tombol-satu tombol kayak gitu Karena udah menggunakan joystick Cuman Nah ini kalian harus terbiasa dulu nih ya Nah ini tombol menunya ini Geser ke sebelah Kiri ya Kiri monitor saya Kalau misalkan di depan monitor Berarti ke kanan Ini ke kiri Terus untuk ke atasnya tetap Menuju ke atas Dan untuk Apa Opsi ke bawahnya Ini harus pijit tombol kanan Tuh Baru ke bawah Kalau misalkan dipijit tombol Ke bawah Si joysticknya Dia malah Op keluar Nah ini jadi Kurang apa ya Kurang terbiasa Salah mijit gitu Kalau misalkan belum terbiasa Jadi harus dibiasakan dulu Kalau misalkan yang biasa Itu yang normal ya Joysticknya ke bawah ya Dia juga Posisinya ke bawah gitu Kalau ini ke bawah itu Masih op Nah ini Yang harus kalian biasakan Terus Tapi ada plusnya juga Menurut saya Karena Di OSD ini Di pengaturan ini Itu ada yang baru Dari SPC Pertama ya Di sini dia udah ada Yang namanya Ecomode Ecomode sih Udah ada ya Sebetulnya ada Apa Fitur atau preset IPS RTS Itu kan Movie Terus standar juga Terus internet Nah ini banyak banget lah Pilihannya ya Nah yang menarik lagi Di sini tuh Ada yang namanya Black Level Nah Black Level ini tuh Bisa dimanfaatkan Kalau misalkan Kalian lagi main game PUBG CSGO Atau main-main game-game EPS gitu ya Nah ini tuh Bisa kita naikkan Si Apa ya Si levelnya Supaya musuh-musuh Kalau di tempat gelap tuh Bisa kelihatan Lebih terang Nah gitu ya Ini sangat membantu banget ya Meskipun ya Ini bukan Fitur murni ya Ini hanya software Dari OSD nya Mungkin ya Tapi ini bisa membantu Atau bisa dimanfaatkan Sama kalian Kalau kalian Pemain game EPS ya Seperti CSGO Atau PUBG gitu Bisa melihat musuh Di dalam kegelapan Nah ini yang pertama Terus yang keduanya Nah ini yang menarik ya Disini ada Fitur HDR Nah HDR ini tuh Kita bisa on Bisa off Nah Ketika HDR nya on Disini tuh Bisa menikmati Warna tuh Kelihatan lebih tajam Lebih detail Ketika dipakai Nonton film Khususnya ya Dipakai nonton drama Gitu ya Nah nanti ada Birol-birol nya Kalian bisa perhatikan HDR on Dan HDR off Nah ini mungkin Salah satu fitur Yang bisa Apa ya Kelebihan lah Kelebihan di monitor SPC ini Meskipun Tidak menjadi Fitur favorit Tapi ini Kalian bisa manfaatkan Ketika mau Nonton movie Atau nonton film Rame-rame Monitor ini Kelihatan lebih mewah Ketika diaktifkan Si HDR nya Gitu ya Jadi ya lumayan lah Fitur tambahan Gitu kan Bukan hanya Refresh rate 165Hz Terus Respon time 1ms Nah ada fitur Fitur seperti tadi Ya Apa Black level HDR Terus AMD pressing Nah ini bisa Dimanfaatkan Untuk Kalian ya Pemain gamer Atau yang suka Nonton juga Gitu Ini salah satunya Terus Apalagi ya Untuk Desainnya Sekarang kita Desainnya ya Desainnya disini Udah Bezeless banget ya Kanan Kiri Atasnya juga Udah sangat Tipis banget Kecuali di bawahnya Ini ada Polet putih Seperti ini Dan ada logo SPC nya Ini ya memang Gak membuat Kelihatan monitor ini Kelihatan jadul ya Tetep Warnanya putih Jadi Terlihat lebih modern Masih tetep aja Kayak gitu ya Nah ini Terus Logonya Yang menurut saya Kurang rapih aja sih Untuk si cat finishingnya Atau Pengecatan logonya Di depan sama di belakang Ini ada logo SPC nya juga Jadi Kelihatan kurang rapih Terus Apa Finishing catnya juga Untuk kakinya Untuk penyangga yang warna silver ini Menurut saya sih Ya kurang rapih aja gitu Kurang Apa ya Kurang mulus lah Gitu ya Mungkin karena rusuh ya Pengen cepet-cepet launching Gitu Jadi cat Mungkin gitu ya Terus apalagi Oh iya Bodi belakangnya nih Kalau kalian lihat ya Di bagian bodi belakangnya ini Gaming banget ya Kalau Nah meja kalian misalkan Seperti ini Terus PC kalian Menghadapnya ke belakang Nanti kalau misalkan ada teman-teman kalian Masuk dari kamar Melihat langsung Monitor dengan Desain seperti ini Langsung bilang Wih Mantap Monitor udah Gaming PC udah RGB Gitu kan Setupnya Mantep banget lah Karena desainnya ini Si monitor SPC S F ini tuh Lumayan cukup bagus lah ya Ada Apa Corak-corak gamingnya Gitu Terus ada Mungkin ini ventilasi ya Ventilasi untuk Udara panas Kalau misalkan Si monitor ini Dipake lama gitu Non-stop Ada Apa ya Exhaustnya lah ya Untuk mengeluarkan Udara-udara panas Terus Apalagi ya Harganya lah Sekarang ya Karena Kalau misalkan Melihat Kualitas warna Panel VA Dibandingkan dengan IVS ya Tentunya Bakalan beda juga ya Tapi Menurut saya Ini hampir mirip Seperti IVS lah Warnanya gak terlalu jauh Dipake untuk Editing juga Ini masih tetep bisa Dipake main game Oke banget Dipake nonton film Bagus Apalagi ada fitur Si HDR nya tadi Gitu ya Pesaingnya Nah Ini untuk pesaingnya Ini tuh Kalau misalkan Saya lihat Dari segi harga Dan Repress rate Yang hampir menyerupai Disini pesaingnya Ada Aero 271G Ini tapi flat ya Bukan group Ini 144Hz Harganya 2,7 juta 2,8 jutaan lah Ya si Aero ini Ini Pesaingnya Terus satu lagi Ada dari AOC AOC 27G 2SE Ini 165Hz Sama dengan Monitor SPC ini Layarnya VA juga sama Tapi harganya Lebih mahal 2,899 Atau 2,9 jutaan Terus Pesaing ketiganya Ada dari Furion Furion Oris 27MG500 165Hz VA juga 1ms juga Udah Group juga Nah sama-sama ya Hampir mirip Percis lah Kayak gini Tapi harganya Agak mahal 2,650,000an Kalau misalkan Si SPC ini Dibandingkan dengan Pesaing yang tadi Saya sebutkan Jelas ini Paling murah Di pasaran itu Sekitar 2,399,000an Aja Yang 27 Inch Jadi kalau misalkan Bang Saran dong Monitor bagus Monitor gaming Dengan fitur Gamingnya Banget lah Tapi harga Paling murah Ya jelas gitu Nggak ada lagi Pilihan SPC jawabannya Untuk saat ini Tapi nggak tahu Mungkin minggu depan Atau bulan depan Ada pesaingnya baru Lagi Yang lebih murah Nah SPC Harus hati-hati juga Tapi tetap Ini ada Kekurangan Menurut saya Karena kekurangannya Ini Dia tuh Tidak bisa Nengok kanan-kiri Ini Pagih lah Cuman bisa tilt aja Tilt Tilt Sedikit ke atas Ke bawah aja Gini Nggak bisa nengok Kanan-kiri Apalagi Naik ke atas Kalau misalkan Pengen naik ke atas Paling diganjol Pake dus Jadi lebih tinggi Nah ini yang pertama Oh iya Finishing chatnya Yang kayak tadi Saya bilang di awal juga Finishing logo SPCnya Kurang rapi Terus Kaki-kakinya ini Kurang rapi Terus Penjangganya Kurang kokol Menurut saya sih Tapi Kalau digoyang-goyang Seperti ini di meja Kalian bisa lihat Kayak gini Nggak terlalu Inilah Nggak terlalu geter ya Kalau digini Kalau digini Nah Oke Barusan Nih Bullet quality-nya Memang udah lumayan Cuman disini Penjangganya aja Yang kurang kokoh Apalagi bautnya Nah Tolong SPC ini Bautnya Jangan terlalu Pendek ya Ini Ketika dimasukin Ke bagian bawah Untuk ngunci Si penopang Monitornya Ini cuman seuprit Cuman segini nih Jadi begitu di baut tuh Kalau misalkan Select sedikit aja Udah si monitor ini Bisa jatuh ke depan Makanya Tolong untuk SPC Bautnya kasih panjang sedikit ya Supaya bisa lebih kokoh Menahan si monitornya Ini baru yang 27 inch Kalau misalkan yang 32 inch Nanti Itu kan lebih berat ya Nih Bautnya ini harus lebih panjang lah Cari baut yang lebih panjang Supaya bisa Lebih Kokoh Menahan si layarnya Gitu ya Jadi gak sampai jatuh gitu Kalau misalkan saya tekan Kencang gitu kan Ini bisa jatuh Kalau misalkan ya Diemin aja sih Gak masalah ya Tapi kalau misalkan Kita tadi Digitu-gitu kan Ini kan jadi bahaya juga Gitu Ya itu salah satu Kekurangannya ya Menurut saya Jadi SPC Jangan mentang-mentang murah Kasih bautnya yang murahan juga Gitu Enggak lah Kasih baut minimal yang Agak panjang Agak bagus sedikit Supaya kokoh lah Si monitornya berdiri Di atas meja gaming kita Oke Overall Untuk monitornya Body quality-nya Lumayan lah Tapi kalau desainnya Saya suka Desainnya ke gaming-gamingan Warnanya putih Cantik banget Ketika meja yang di atas meja Oke Layar VA Standar lah Monitor murah 165Hz 1ms Udah paling pas Banget ya Cuman Apalagi Ya itulah Pokoknya Diperbaiki lagi Untuk Sistem monitornya Gitu Ini baru kejadian Saya Gatau nanti kejadian Di orang lain kan Lebih repot juga Gitu ya Oke Mungkin gitu aja Kalau misalnya kalian punya Saran dan kritik Silahkan tinggalkan saja Di kolom komentar Gitu ya Saya Randy Adhan Sekilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi Selamat menikmati